Intro Gabar jubur kembali, pemirsa nasib kurang beruntung dialami oleh pasangan suami istri asal desa Curahlele kecomatan Balung yang kondisinya memprihatinkan. Bagaimana tidak, selama dua tahun terakhir, mereka tinggal di bawah huni yang tidak layak berupa gudang penyimpanan kayu bakar. Di bawah bangunan yang terbuat dari anyaman bambu inilah Hosen, 65 tahun bersama istrinya Fahrie, 60 tahun tinggal hanya berdua selama lebih dari dua tahun terakhir. Faktor ekonomi memaksa pasangan suami istri Lansia asal dusun kerajaan tengah desa Curahlele kecomatan Balung itu tinggal di bawah huni yang tidak layak yang luasnya hanya 6x4 meter berdiri di atas tanah seluas 10x12 meter. Bukan hanya tidak layak, mereka juga hidup dalam kondisi memprihatinkan. Dengan tempat tinggal tanpa asbest dan lantai beralaskan tanah karena sejatinya bangunan yang ditinggali oleh Hosen bersama Fahrie bukanlah rumah melainkan gudang penyimpanan kayu bakar. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, keduanya juga tidak melalui perjuangan yang mudah. Hosen yang bekerja serabutan serta Fahrie yang bekerja menggoreng kerupuk tidak menjamin adanya pemasukan setiap harinya. Saya disini 2 tahun sama Bapak. Kondisinya kalau hujan ini bucur. Saya ini kerja tusuk sati dengan kerupuk. Saya disini dihadap pemilihan lagi. Terpaksa disini. Dengan memasukkan rata-rata yang tidak lebih dari 20 ribu rupiah perharinya, tak jarang Pak Sutri yang kurang mampu itu menggantungkan hidup dari bantuan sosial maupun kebaikan tetangga sekitar. Saya punya usaha buku karena satunya kerjalan saya ibu Pak Duhani. Kadang-kadang ya kerja, kadang-kadang. Tergantung arahnya. Kondisinya ya kurang lebih. Tinggalnya di rumah buku kayu ini. Sudah lama buku harinya tinggal di sini? Hampir 2 tahun. Hosan bersama istrinya pun sebenarnya telah mengajukan bantuan kepada pihak berwenang sejak tahun lalu. Namun hingga kini masih belum ada tindak lanjut. Mereka berharap pemerintah dapat turun tangan membantu warganya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari Balung, Fikri Mardika menggabarkan untuk KCTV. Terima kasih telah menonton!